Intro Tugas yang kedua Dari tugasnya guru pengajar Hendaknya ia mengikuti Nabi Muhammad SAW Semua orang yang ingin beruntung Yang ingin bahagia Mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT Harus mengikuti Nabi Sebagaimana Allah berfirman Kalau kalian mencintai aku Maka teladani aku Ikuti aku Contoh aku Kalau kalian mencontoh aku Meneladani aku Mengikuti aku Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Dan mencintai kalian Berarti apa menjadi orang yang beruntung Menjadi orang yang mulia Karena apa Dicintai oleh Allah Dengan mendapatkan Dan meraih ampunannya Makanya guru Harus Mengikuti Nabi Muhammad SAW Nah bagaimana di dalam mengikuti Nabi Jangan sampai menyampaikan ilmu Untuk mencari duit Harta Kedudukan Martabat dan semisalnya Tidak Jadi di dalam menyampaikan ilmu Tidak ada tujuan Kecuali Allah SWT Bukan mencari bayarannya Jadi guru Di madrasah Di pondok Dan semisalnya Kalau dia mengajarnya Hanya Mengejar bayarannya Ini Berarti tidak mengikuti Nabi Muhammad Nah Karena Nabi Muhammad Mengajarkan kita Tidak melakukan apapun Kecuali apa Lillahi ta'ala Ikhlas Tidak Menginginkan Apapun Dari Yang diajari Hanya mengajarkan Menyampaikan Karena itu adalah Menjadi kewajibannya Para rasul itu Wajib apa Menyampaikan Wahyu yang disampaikan Oleh Allah Kepadanya Wajib Tapi apakah mereka Memaksa Orang yang Disampaikan Kepada mereka itu Membayar Kepati Enggak Makanya Orang-orang Kafir Itu Menakuti Orang-orang yang Belum beriman Atau Mau beriman Tertarik Dengan Nabi Itu dengan apa Kamu nanti disuruh Bayar ini Suruh gini Suruh gitu Ditakut-takuti Karena apa Tokoh-tokoh sebelumnya Seperti itu Bukan Nabi ya Tokoh-tokoh sebelumnya Dari Bani Israel Atau orang-orang kafir Itu seperti itu Nah ketika Nabi Mengajarkan kepada mereka Mengajak mereka Untuk beriman Beribadah kepada Allah Orang-orang itu Ditakuti dengan hal Seperti itu Akhirnya apa Mereka ada yang mundur Mereka ada yang menjauh Ada yang Masih ragu Nah guru Ketika sudah mulai Yang diinginkan Itu adalah duit Yang diajari Akan lari Yang diajari Akan menjauh Akhirnya apa Gak belajar Nah tujuannya harus apa Lillahi Ta'ala Dan tidak ada niat Untuk Mendapatkan Balasan Atau terima kasih Enggak Walaupun tidak Diucapkan terima kasih Atau apapun Oleh yang diajari Enggak masalah Mestinya Malyu'allim Liwajhi Lahi Ta'ala Wata'ala Bani Tagarib Ileyh Mengajar Tujuannya Hanya Allah Dan Itu adalah Sebagai salah satu Cara Ia Mendekatkan dirinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Jangan melihat Karena Mengajar Melihat dirinya Memberikan Kebaikan Atas yang Diajar Walaupun Itu mau Tidak Mau Ada Ketika Kita Mengajar Berarti Yang diajari Mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Kebaikan Dari kita Tapi Tapi kita Jangan Jangan Menganggap Bahwa Ia Mendapatkan Dari kita Walaupun Itu memang Dari kita Misalnya Walaupun Itu memang Dari Dari kita Tapi kita Jangan Menganggapnya Itu dari kita Justru Semestinya Apa Kita Menganggap Mereka Yang memberikan Kebaikan Untuk kita Bukan kita Mendapatkan Kebaikan Bukan kita Memberikan Kebaikan Kepada mereka Tapi justru Mereka Yang memberikan Kebaikan Kepada Kita Kenapa Dicontohkan oleh Imam Wazali Seperti Orang yang Punya Tanah Dipinjemkan Ke orang Lain Untuk Kerja Pinjem Bukan Sewa Dipinjemkan Ke orang Lain Orang Lain Akhirnya Mengelola Sewa Tersebut Hasil Yang Untung Siapa Yang Punya Tanah Atau Yang Memanfaatkan Tanah Yang Memanfaatkan Tanah Yang Untung Bukan Yang Punya Tanah Guru Itu Seperti Orang Yang Dipinjem Tanah Guru Itu Seperti Orang Yang Dipinjem Tanah Mendapatkan Keuntungan Lebih Besar Lebih Banyak Daripada Yang Punya Tanah Maksudnya Apa Guru Itu Mendapatkan Pahala Kemuliaan Lebih Besar Daripada Murid Sehingga Dia Laulal Murid Kalau bukan Karena Murid Itu Tadi Dia Tidak Dapat Keuntungan Itu Kalau Bukan Karena Murid Dia Tidak Mendapatkan Keuntungan Tersebut Berarti Jangan Jangan Pernah Menganggap Bahwa Kitalah Yang Memberikan Kebaikan Kepada Dia Kitalah Yang Mengingat Karena Dia Memberikan Lebih Besar Kepada Kita Masa Yang Memberikan Lebih Besar Kemudian Karena Dia Kita Mendapatkan Lebih Besar Kemudian Kita Menganggap Apa Yang Kita Berikan Itu Besar Yang Kita Berikan Itu Kecil Yang Diberikan Oleh Allah Karena Kita Mengajar Atau Karena Ada Yang Belajar Dengan Kita Lebih Besar Lebih Besar Karena Itu Tidak Mencari Ganjaran Kecuali Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Tujuannya Adalah Harta 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 Harta